Dimana dia ini melaporkan ada sekitar 16 orang yang lagi ritual mandi bareng tuh mandi berjamaah dia tanpa sehelai pakaian pun Hi welcome back to my youtube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini Oke udah berapa abad yang lewat oke ngerasa tua gitu langsungnya tiba-tiba muncul Sorry banget karena aku baru sempet buat videonya sekarang karena sesibuk itu dan juga ada sedikit kendala teknisi Nah oke tanpa bersabasi lagi kalian juga pasti bosen Jadi sekarang ini aku akan membahas sekte-sekte sesati yang ternyata pernah ada di Indonesia Nah kalian udah pada tau belum? Karena ada beberapa sekte juga yang cukup menggemparkan nih bahkan ada yang paling baru banget nih Yang masih sebenernya jadi pertanyaan kira-kira sekte itu masih ada gak ya sampai sekarang Nah sebelumnya aku bakal jelasin dulu sekilas mengenai sekte atau aliran-aliran sesati itu apa sih Jadi aliran sesat atau heresi ini merupakan sebuah pandangan atau doktrin pada politik, filsafat, ilmu hingga senia mengajarkan hal-hal yang melenceng nih Atau bisa dibilang berlawanan gitu lah ya Serta bertentangan dengan keyakinan maupun sistem dari keagamaan yang sah Nah dari sini lah yang muncul lah di bawah berapa nama Dari sebenernya ini awalnya merupakan sebuah organisasi gitu ya Tapi ya karena banyaknya kesaksian orang-orang mengenai praktek dari organisasi Organisasi-organisasi ini yang melenceng Jadi organisasi ini pun lebih disebut atau orang-orang lebih mencap gitu ya sebagai sebuah sekte sesat Dan menikmati yang aku rangkum dari berbagai sumber nih ada 4 nama sekte sesat yang ternyata pernah ada di Indonesia Nah loh kira-kira apa aja ya? Let's get started! Oke yang pertama itu ada namanya Gerakan Fajar Nusantara atau yang sering disebut dengan Gavatar Bukan avatar oke, pengendali api udara Oke aliran ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mepawah Timur Yang didirikan oleh Ahmad Musadeh Yang mana dia nih ngaku nih kalau dia adalah seorang nabi dengan nama Almasih Al Mawud Ya itu loh, dalam Gavatar ini mereka menggabungkan ajaran Kristen, Islam, dan Yahudi Yang mengajarkan pengikut-pengikutnya yang udah pasti sangat melenceng gitu ya Seperti menghilangkan kewajiban sholat 5 waktu Mengganti sholat 5 waktu dengan sholat malam dana Sholat ketika matahari terbit dan juga terbenam Gavatar ini juga katanya mengganti syahadat Mengabaikan kewajiban kuasa saat bulan Ramadan Dan ada juga kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang kepada pendiri Gavatar ini Yang mana diiming-imingin lah ya, pengikutnya itu kayak dikasih tau kalau uang ini untuk penebusan dosa Mohon maaf nih, dosa ditebus pake duit Oke Dan akhirnya karena praktek-prakteknya ini yang agak-agak gitu kan Akhirnya pada 2016, MUI pun memberikan fatwa sesat pada Gavatar ini Next Nah yang ini, mohon maaf nih, agak lucu Emang agak lucu sih namanya, sorry banget Yaitu Kerajaan Ubur-Ubur Yang pertama kali banget nih didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Rudy dan Aisyah Nah terus dia punya pimpinan nih di Serang Banten Bernama Nur Halim Nah terus si Aisyah, istrinya ini ya Mempercayai kalau sebenarnya dirinya ini adalah sosok ratu kidur gitu ya Yang mempercayai Al-Quran dan juga Allah Tapi dianya mengandung sebuah agama yang bernama Sunda Wibitan Dan sebagai pendiri kerajaan gitu, keren gitu kan ya Dia ini juga mau kalau bisa mengambil uang dari lintas negara, oke Dengan mengakses bank-bank luar negeri Wow, keren sih kalau emang kayak gitu Dan untuk penyebaran dari aliran sesat ini Dia melalui medsos, oke Udah lebih canggih gitu ya Melalui medsos seperti Facebook, Youtube Medsosmed ini juga ya Mereka mengungkakan pernyataan-pernyataan yang kontroversial Dimana katanya sebenarnya Allah ini memiliki makam Terus Nabi Muhammad sebenarnya berjenis kelamin perempuan Dan para anggota juga gak percaya nih Kalau kabah sebagai arah qiblat untuk para muslim Tetapi tempat untuk menyembah bahala Dan karena pernyataan yang aneh-aneh gini kan Oke, terciduk lah Akhirnya, pada tahun 2018 MUI pun memberikan fatwa haram pada kerajaan ubur Next, yang ketiga Oke, masih kerajaan juga Yaitu kerajaan Lia Eden Yang mana ternyata udah lama loh adanya Yaitu pada tahun 1997 Jadi komunitas Eden ini pertama kali dicetuskan oleh seorang perempuan Yang bernama Lia Eden Atau Lia Aminuddin Dimana dia ini ngaku-ngakuni sebagai imam Mahdi Serta penyebar wahyu Tuhan Dan gak cuma sampai disitu, oke Selain penyataan yang tadi udah bikin geleng-geleng gitu kan Ternyata dia juga mengaku Kalau sebenarnya dia ini adalah sosok reinkarnasi dari Bunda Maria Oke, oke, terus anaknya yang bernama Ahmad Mukti Katanya adalah jelmaan dari Yesus Kristus Astaga ini orang-orang pada kenapa sih, ampun Tapi jangan salah walaupun kayak begini ya Di awal kemunculannya Kerajaan Lia Eden ini berhasil menggait anggota sebanyak 100 orang Tapi untung aja ya MUI ini bergerak cepat nih Dan langsung memberikan fatwa sesat pada Desember 1997 Jadi di tahun yang sama tuh ya, sebelum makin menyebar gitu kan ya Makin banyak dapet anggota Langsung lah itu MUI bergerak cepat Dan ternyata si Lia Eden ini juga udah sempat keluar masuk penjara Kok pada tahun 2006 dan 2009 Dia karena kasus penistaan agama dan juga penyebaran aliran sesat Ya walaupun udah keluar masuk penjara gitu kan ya Tapi sampai akhir hayatnya Si Lia Eden ini katanya masih menganut kepercayaan yang ia bangun itu Yang dia ciptakan Dan waktu dia meninggal pun yang kayak manggil ambulan Kan segitu kan yang repot, yang sibuk gitu juga si pengikut-pengikutnya ini Jadi masih setia juga ya Oke yang terakhir ya itu ada namanya Hakek Obbalakasuta Nah ini nih Yang terakhir ini yang aku bilang yang paling terupdate Paling baru Yang paling terkini gitu kan ya Karena aliran sesat ini baru aja kepergok Baru aja ketahuan gitu tahun lalu Mohon maaf nih Kira-kira anggotanya masih ada ke GAP sekarang Nah jadi aliran sesat yang satu ini muncul di Pandeglang Banten Jadi awal mulanya ketahuan ada sekte ini gitu ya Kan adanya laporan dari warga sekitar tuh Yang berbondong-bondong ngelapor ke polisi Dimana dia ini melaporkan ada sekitar 16 orang Yang terdiri dari laki-laki Perempuan dan juga anak-anak Yang lagi ritual mandi bareng tuh Mandi berjamaah dia Tanpa sehelai pakaian pun Di area kebun sawit PT Global Indu Agro Lestari Di kawasan Sigelis Sigelis Mohon maaf kalau saya baca ya Nah akhirnya ketangkep lah mereka ini semua Dibawa ke kantor gitu kan ya Terus diusut punya usut Ternyata sekte sesat ini udah ada sejak tahun 2009 Yang diajarkan di sebuah padepok Ini milik Kasrudin di desa Sekon Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeklang Dan padepokan ini udah berdiri sekitar 5 tahun Dan pengikutnya ini juga kagak main-main Oke ada dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Namun akhirnya padepokan ini dibakar nih Amat warga setempat Karena ketahuan kalau ritual-ritualnya ini Melanggar norma-norma Ya kayak tadi Mandi berjamaah tuh Dan juga ada katanya ritual sawing gaib Oke itu di tahun itu ya Terus gak tau kau kenapa Gimana ceritanya Ya tiba-tiba muncul lagi aliran ini Muncul lagi ke tahun ini tahun lalu Mungkin sebenernya emang masih ada ya Beberapa anggotanya gitu Yang melakukan ritual Cuma kayak engga Gimana kayak mereka berhasil menutupi gitu mungkin ya Yang mana dalam ini katanya dipimpin oleh Arya Yaitu seorang pria asal kecamatan Cimanggung Pandeglang Yang mana katanya dia ini belajar aliran hakekok Dari orang tuanya sendiri Nah jadi orang tuanya dulu Ya sama pengikut Sete hakekok ini Nah terus ngapain ya Mau mandi-mandi bareng Kira-kira apa ya pemikirannya Nah jadi katanya Mereka mempercaya Kalau adanya ritual mandi bareng ini Tanpa selai pakaian pun dirawa-rawa Dapat menyucikan diri dari dosa-dosa Dan menjadikan diri mereka ini lebih baik Terus mereka ini juga diiming-imingi Dijanjikan kalau mereka ini bakal jadi kaya raya gitu kan ya Karena telah melakukan komitmen dengan Imam Mahdi Nah katanya dulu aliran ini Oke aliran ini sempat hilang Karena itu mereka yang dijanjikan bakal kaya raya Tapi kagak kaya-kaya Masih aja melarat Nah katanya karena itu Jadi kayak sempat hilang gitu alirannya ini Terus gak tau kenapa ya Tiba-tiba muncul lagi Dan setelah ritual mandi sore Oke mereka ini juga katanya akan lanjut nih Melakukan ritual di tengah hutan Nah hal ini berdasarkan atas kesaksian warga sempat Yang sering banget nih ngeliat si Arya ini Dan beberapa barang bukti juga ditemukan oleh polisi Saat dia menggeledah kediaman dari Arya Dimana disana ditemuin kayak buku kitab gitu Ada juga keris, jimat, dan lain-lain Dan akhirnya MUI pun mengatakan Bahwa haknya kokenya merupakan aliran sesat Dan untuk menghindari kejadian ini terulang kembali gitu lah ya Jadi para anggotanya ini dikasih pembinaan gitu Dengan menggandeng beberapa tokoh agama So guys itu dia sekilas mengenai sekte-sekte sesat yang pernah ada di Indonesia Kalau kalian mau memberikan pendapat kalian Atau kalian mau menambahkan Kalian bisa buat komen di bawah Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan Oke karena aku gak ikut masuk gitu ya dalam sekte ini Dan sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku And see you on the next video, bye! Bye!